Kamera CCTV di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku mengambil ponsel seorang anak yang sedang bermain. Sementara komplotan pengutil terekam CCTV saat menggasak puluhan kerudung di Sukabumi, Jawa Barat. Penjambretan yang terekam CCTV di Kelurahan Pulau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini viral dalam dua hari terakhir. Dua pelaku berboncengan sepeda motor menghampiri korban yang masih anak-anak sambil pura-pura menanyakan alamat. Tiba-tiba seorang pelaku merampas telpon genggam yang ada di kantong jaket korban. Korban sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Orang tua korban kemudian melaporkan kejahatan yang terjadi pada minggu sore ini ke Polsek Kebayoran Baru. Berbekal plat nomor sepeda motor yang terekam CCTV, tim reskrim Polsek Kebayoran Baru dan Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap kedua pelaku selasa malam. Kelompok pengutil terekam kamera pengawas saat sedang beraksi di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin lalu. Dari rekaman terlihat sekelompok mamak mengambil beberapa kerudung dan dimasukkan kebalik pakaiannya. Dari keterangan penjaga toko, dua orang pelaku bertanya ke dalam toko, sementara dua orang lainnya mengambil barang dagangan. Sekitar puluhan kerudung senilai 1 juta rupiah raib di gondol pelaku. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan CCTV untuk melakukan penyelidikan. Polisi menduga kelompok pengutil berjumlah lima orang, terdiri dari empat makmak dan satu laki-laki yang mengawasi. Inilah pencurian di sebuah toko di Jalan Ampera Raya, Bekasi, Jawa Barat pada 17 November lalu. Para pelaku mencuri barang-barang di toko berupa rokok senilai 15 juta rupiah, uang tunai 5 juta rupiah dan perhiasan emas 22 juta rupiah. Dari bukti rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di rumah kontrakannya di Cakung, Jakarta Timur. Menurut polisi, total ada empat orang yang melakukan aksi pencurian. Polisi pun sudah mengidentifikasi dan melakukan pengejaran kepada ketiga pelaku lainnya.